Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Jessel Regina Jessel Regina kali ini berada di alas Burwo Banyuwangi baik teman-teman sebelum lanjut videonya jangan lupa like comment share dan subscribe beserta loncengnya juga agar kalian tahu tentang update-update menarik selanjutnya alas burwo merupakan hutan terkenal di ujung timur Pulau Jawat tepatnya berlokasi di Banyuwangi Jawa Timur konon katanya banyak kisah misteri di dalamnya yang belum terpecahkan sampai sekarang pendudus tempat percaya di tempat bersemayaman para jin seantero nusantara hutan tertua di Pulau Jawa ini menyandang sebagai predikat medis seperti tempat kesubihan tempat semedi dan hal mistis lainnya pada zaman dahulu di hutan ini para raja jin sering berkumpul dan yang bertukar pikiran serta melenangkan diri gua istana ini menjadi tempat yang paling sering di kunjungi untuk bertapa atau mencari dulu gaib masyarakat setempat percaya bahwa gua istana di alas burwo dijaga dua perajin yang bertumbuh besar itulah kenapa banyak orang yang sering bersepedi di gua paling fenomenal Pulau Jawa ini selain itu alas burwo juga merupakan warisan alam yang termasuk kedalam salah satu taman nasional terbesar di Indonesia yang memiliki ribuan flora dan fauna di Pulau Jawa banyak rumor beredar mengenai orang-orang yang hilang di hutan tersebut bahkan ada juga cerita tentang orang-orang yang penasaran dan masuk ke alas burwo tapi mereka tidak bisa keluar dan tertelan selamanya di rapatnya pepohonan alas burwo digunakan sebagai tempat belajar ilmu gaib terdapat banyak goa disana yang bisa digunakan untuk mempelajari ilmu gaib hal itu terbukti dengan jejak-jejak yang ditinggalkan manusia banyak rumor yang beredar bahwa siapa saja yang sudah selesai belajar ilmu di alas burwo dia akan sakti luar biasa alas burwo sebagai kerajaan jin terbesar cerita yang dikenal masyarakat alas burwo adalah daerah dimana kerajaan jin berdiri bahkan menurut cerita kerajaan jin disini begitu besar megah dan sangat ramai bagi orang-orang tertentu yang memiliki kelebihan mereka bisa melihat kerajaan jin di alas burwo ini alas burwo memang terlihat seperti hutan-hutan pada umumnya banyak pohon dan sangat lebat namun ketika anda bisa masuk kedalamnya tempat ini menunjukkan pemandangan yang beragam salah satunya adalah terdapat banyak gua yang menyebar di penjuru hutan kabarnya masing-masing gua tersebut ada penghukinya alas burwo tepatnya berada di Kecamatan Tegal Glimo dan Purwo Harjo Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur meski memiliki persona yang indah serta menunjukkan suasana siapa sangka ternyata yang membuat terkenal alas burwo adalah kisah misteri dan mitosnya hingga kini banyak kisah mitos yang berkembang tentang alas burwo salah satu mitos yang terkenal di alas burwo adalah kehadiran gua yang dianggap sebagai istananya para jin oleh sebab itu gua ini disebut dengan gua istana cara fisik nampak memang seperti gua pada umumnya namun masyarakat meyakini bahwa gua yang ada di alas burwo sudah dilanmek oleh sebangsa jin untuk dijadikan markas bukan hanya satu gua yang terdapat di alas burwo melainkan puluhan dan setiap gua itu diakini sudah ada penjaganya yang siap melahap manusia mitos soal gua ini hingga kini masih diakini oleh beberapa orang oleh karenanya orang yang melihat ada gua di dekatnya tidak berani untuk berbuat sembarangan selain pusat kerajaan jin alas burwo juga diyakini sebagai pusat praktek kesukihan dan pusat pembelajaran segala hal yang bersifat gaib tidak aneh jika kerap kali ada saja manusia yang datang ke hutan ini untuk sekedar bertapa atau bersemedi karena di beberapa gua ada yang menjadi pusat energi gaib sehingga mempermudahsi manusia itu mendapatkan sebuah ajian dari mitos ini orang beranggapan bahwa tidak akan sulit manusia yang bisa keluar jika sudah memasuki kawasan hutan alas burwo karena jika orang itu bisa keluar maka akan mendapatkan ilmu yang dahsyat karena letaknya yang strategis dengan beberapa kerajaan konon katanya alas burwo juga dijadikan media pemersatu para raja yang beraliansi sehingga dalam beberapa waktu alas burwo bisa dijadikan tempat berunding atau hanya sekedar untuk melepas lelah para raja mitos lain ini juga ada yang meyakini bahwa sebenarnya bukan raja dari bangsa manusia yang bisa berkumpul disini melainkan mereka para raja dari kerajaan jin yang terbesar di nusantara para raja jin menganggap bahwa alas burwo lokasi strategis mereka untuk merencanakan sebuah peradaban kehidupan bangsa jin karena sifat jin yang memiliki ego tinggi tak sedikit dari mereka juga adu bentrok dan melakukan peperangan layaknya manusia mitos selanjutnya yang tak kalah menyeramkan adalah soal dibuntuti kesialan nah mitos ini berkaitan dengan mitos jika seorang memasuki kawasan alas burwo maka konon katanya ia tidak akan bisa keluar ada pun jika manusia tersebut bisa keluar dengan selamat dari kawasan butan ini hal akan yang terjadi ada dua kemungkinan yang pertama orang tersebut akan keluar dengan memiliki kemampuan ilmu gaib yang hebat atau yang kedua orang tersebut akan keluar namun dengan diikuti rentetan kesialan dan musibah yang selalu mendekati hidupnya jika kamu sedang melintasi jalur alas burwo lalu mendengar ada suara yang membanggilmu padahal kamu sedang sendirian sebaiknya kamu terus saja melanjutkan perjalananmu dan jangan menoleh karena menurut mitos yang beredar sering terjadi fenomena-fenomena alam yang terdengar seolah memanggil nama kita lebih lanjut jika kita menoleh dan mencari sumber suara konon katanya diri kita akan memasuki dunia gaib dan hilang entah kemana begitulah pembahasan tentang alas burwo yang ada di bengwangi baik teman-teman sampai disini dulu video tentang dua istana yang ada di bengwangi terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen share dan subscribe beserta loncengnya juga assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati